Saya waktu hari pertama kena, saya tes negatif, eh saya tes positif, terus saya dalam hati, pertama bukan matilah saya kena covid, enggak, saya bilang akhirnya saya kena covid, yes Sama, saya presis sama kayak gitu Betul ya? Akhirnya kena Akhirnya kena juga Jadi di rumah sakit pun enggak sempat pasang apa Enggak, karena kita, Pak Dahlan waktu itu kita putuskan di rumah sakit, syukur Alhamdulillah waktu itu belum rame banget rumah sakit, jadi masih banyak kamar dan lain-lain Orangnya kan bandel, saya dulu pernah waktu saya masih SMP, dia tuh harusnya opnama di rumah sakit, dia pinjem topi dan jaket saya, melarikan diri, nonton sepak bola waktu itu Jadi, kalau dia di rumah, kemungkinan melarikan dirinya juga besar, jadi lebih baik ditahan di rumah sakit Siang Mas Asrul Siap Akhirnya kita ketemu lagi setelah setahun terakhir kita berjumpa Ini ternyata sahabat lama, saya pernah di podcast di channelnya ayah beliau Di Diswey Dan waktu itu setahun yang lalu kita udah berjumpa guys, waktu itu kita ngobrol di satu kafe Terus kita ngomong, wah covid ini tuh seperti kayak Kayak lu, ternyata kena arisan gitu, kita bercanda, bercanda doang, karena kita berdua gak kena gitu loh waktu itu Nah akhirnya arisan ya iya, terus arisan itu nunggu giliran Dan ternyata guys bulan lalu kita dua orang ini sama-sama kena di bulan yang sama Saya tanggal 1 Saya tanggal berapa waktu itu? Lupa ya, tapi gak jauh-jauh lah dari situ Gak jauh-jauh Gak jauh-jauh ya Sepeda Luar biasa, kalau saya bilang ini satu hari tuh bisa ratusan kilo ya Gila ini ya Nah kita akan ngobrol banyak dengan beliau, pasti banyak insight yang bisa kita dapat setelah yang satu ini Mas Hasul sehat mas? Sehat alhamdulillah ya Alhamdulillah, jadi waktu kena covid kemarin itu OTG atau gimana? OTG, gak ada gejala sama sekali, malah kalau waktu itu gak swab mungkin ya gak pernah tahu Nah, gak ada reaksi sama sekali? Gak ada Demam Gak ada Suhu normal Normal Pilek gak ada Pilek gak ada Anosmia hilang rasa gak ada Gila Ini guys, kalau saya analisa karena beliau tuh rajin olahraga Makanya itu penting banget Dan yang kedua mungkin gak takut kena covid juga ya? Ya saya dari dulu bukan hanya gak takut kena covid Semuanya Makanya itu penting Saya sudah analisa orang bisa sembuh dari covid itu karena psikisnya bagus Orang yang psikisnya down Karena itu yang bisa malah memburuk biasanya Nah ini bisa kita belajar Terus berapa hari jadi tahanan rumah? Secara resmi sejak swab positif sampai swab negatif hanya 9 hari Tapi sama istri ditahan lagi tambahan 2 hari Nah, tadi istri jadi sipir Tapi memang bener ya Di balik pria yang hebat ada wanita yang luar biasa Jadi 11 hari baru di swab negatif Sebenarnya 9 hari itu sudah di swab negatif Tapi sama istri 2 hari dulu Ya mungkin saya paham lah Supaya rumah juga disiapkan segala macem Karena kan nanti begitu saya keluar kamar itu kan Semuanya akan disterilkan segala macem Dan supaya siap mental aja mungkin Yang Parino kan mungkin bukan saya tapi yang lain Jadi ya terus rela toh juga Gak bisa ngapa-ngapain juga Bahkan kalau gak salah Pak Dahlan kan juga pernah covid tahun lalu ya Betul, nah itu kan lebih Buat saya kan lebih mendebarkan Karena kan beliau pernah transplant liver Orangnya juga gak takutan sih Gak takutan Dan beliau juga relatif OTG sebenarnya Relatif OTG Jadi di rumah sakit pun gak sempat pasang apa Enggak, karena kita padahal waktu itu kita putuskan di rumah sakit Syukur Alhamdulillah waktu itu belum rame banget rumah sakit Jadi masih banyak kamar dan lain-lain Karena lebih ke satu menjaga saja Karena sudah usia 70-an Kemudian memastikan dipantau dengan baik Orangnya kan bandel Saya dulu pernah waktu saya masih SMP Dia tuh harusnya opnama di rumah sakit Dia pinjem topi dan jaket saya Melarikan diri nonton sepak bola Jadi kalau dia di rumah Kemungkinan melarikan dirinya juga besar Jadi lebih baik ditahan di rumah sakit Jadi satu itu Dua juga jadi Kelinci percobaan medis kan dia Karena kan Karena dia ini Satu belum pernah ada pasien transplant yang seperti dia Yang kena covid mungkin Sehingga datanya dia itu tiap hari dikirim Ke Singapura dan ke China Tiap hari Karena efek transplant itu Jadi juga dijadikan bahan riset oleh Studi medis ya Studi medis Jadi kelinci percobaan Kemudian juga Untuk dokter-dokter yang disini Juga dijadikan bahan Bahan eksperimen Jadi Dan padahal kan sudah bilang Saya akan mendekasikan badan saya Untuk medis Dan akhirnya selama di rumah sakit Reaksi enggak Enggak ada Aneh-aneh Enggak ada Itu luar biasa Tapi padahal ini memang Secara spesimen Memang superman Maksudnya Ini berkah dari Dari yang atas itu Memang fisiknya Memang luar biasa Luar biasa Jadi Nurun ke Mas Asrul Enggak juga Kuatan dia Kuatan dia Iya kalau Kita disuruh mikir Kalau transplant liver Belum tentu Oke kita bicara Soal Covid Jadi Memang Candaan kita Agar jadi kenyataan Tentang Arisan Bicara soal Arisan ini Positifnya Kalau kita lihat Kita kena Covid Ini kan kena Vaksin alami Dari Tuhan Iya kan Buat saya itu Vaksin keempat Vaksin keempat Jadi udah tiga kali sebelumnya Enggak Jadi sebenarnya saya Bulan Februari Februari Dengan Persebaya Waktu itu Karena waktu itu Sebelum Liga Semua pemain Persebaya Pengurus Di vaksin Dapat fasilitas vaksin Sinovac Sinovac Kita terima kasih Pada Gubernur Jawa Timur Dan Pak Heru disini Karena memfasilitasi Persebaya waktu itu Dan waktu itu sudah Tapi kemudian Saya kan Waktu itu Bulan Juni Mau ikut Balap sepeda di Amerika Balap sepeda Kayak Paris Dakar Balap sepeda gitu Jadi saya Itu kira-kira Sebulan Hampir dua bulan Sebelum berangkat itu Saya cek Antibody Saya cek semua Kondisi kesehatan Memastikan siap ikut Atau enggak Dan ternyata Antibody saya kan Waktu itu Hanya 15 Jadi Rendah banget Rendah banget Harusnya normalnya Dianggap berapa Saya enggak tahu Tapi katanya kan Kalau mau aman Kan harus di atas 20 Atau di atas 30 Kayak gitu ya Jadi yang jelas Saya komunikasi Dengan teman-teman dokter Yang bilang Waduh itu rendah sekali Katanya Tapi memang ada orang-orang Yang memang Tidak responsif Terhadap vaksin Mungkin saya Termasuk salah satu Terlalu respon Terus saya enggak tahu Penjelasannya Saya enggak tahu Secara medis Kita enggak tahu Ini pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Kemudian Saya kan ke Amerika Berempat waktu itu Dengan dua teman Sama sepeda Yang satu lagi Anak DBL Crew video Media Dan waktu di sana Ternyata kan Loh Di sana vaksin Ternyata juga gampang Untuk Untuk siapa saja Gratis Tanpa antri Di mana Ke supermarket Ke apotik Aksesnya mudah banget Mudah banget Walk in Literally Enggak ada 15 menit Jadi Waktu itu Kita bicara Waduh Antibodiku kan rendah Apa enggak Mumpung di sini Jadi saya keamirkan Bukan niat vaksin Saya keamirkan niat balapan Niatnya balapan Kemudian Ketika saya ke sana Waduh ini berarti Saya ada opsi Tapi waktu itu Saya bicara Sama teman-teman Jangan sebelum lomba Karena takut Nanti ada efek Efek yang Tidak kita inginkan Sehingga saya tidak Bisa ikut balapan Jadi Saya anggap Waktu itu Saya punya opsi Kayak gitu Terus kemudian Setelah balapan Sebelum pulang Saya dan teman Akhirnya memutuskan Ya udahlah Mumpung di sini Saya juga komunikasi Dengan beberapa teman dokter Toh Ya seru Antibodimu kan rendah sekali Jadi Jadi divaksin di Amerika Saya divaksin Vaksin apa itu Pfizer atau Enggak Saya milih Johnson & Johnson Karena hanya Sekali suntik Oh sekali suntik Sekali suntik Ada berapa jenis vaksin di Amerika Waktu itu Pilihannya ada tiga Waktu itu ditanya Mau Pfizer Moderna Atau Johnson & Johnson Saya milih Johnson & Johnson Karena sekali suntik Simple ya Simple Jadi praktis sekali alasannya Ada reaksi di badan? Malamnya demam Nah Malamnya demam Malamnya demam Tapi Waktu itu sudah dikasih tahu Sama yang nyuntik Bahwa Nanti mungkin kamu akan demam Tapi itu gak apa-apa Tandanya vaksinnya bekerja Jadi saya juga gak khawatir Iya Kemudian besoknya Saya swap Lagi sebelum terbang pulang Saya harus swap PCR lagi Negatif Terbang pulang ke Indonesia Swap lagi ketika landing Karantina lima hari Swap lagi Masih negatif semua Jadi Seminggu setelah pulang itu Normal Lalu Sebelum minggu kedua itu Kan ada banyak event Yang kita rencanakan Di sini Event apa aja? Event sepeda khususnya DBL juga udah Ada perencanaan Sebenarnya DBL Agustus ini Sudah mulai Tapi mundur lagi Waktu itu Mau bikin event sepeda Kediri Semua udah siap Tinggal nunggu saya Simulasi rute Kita kalau bikin sesuatu Harus kita jalani sendiri Supaya Optimal Karena banyak orang bikin event Yang bikin itu Gak menjalani Itu juga bahaya Saya kan menjalani semua Jadi saya tes rute Dengan teman-teman Kita pilihi Ternyata Dari situ Entah dari mana Saya gak tahu Dan kita semua Saling open mind Semuanya sehat semua Alhamdulillah Maksudnya Yang positif pun Baik-baik saja Jadi Saya kemudian Beberapa hari Setelah simulasi itu Saya lagi meeting Di kantor Di meja ini sebenarnya Kemudian Di WA Ada beberapa teman saya Yang positif Kan kita protokol Semua saling jaga Teman-teman sepeda itu Betul Loh ada yang positif Berarti bilang Waduh saya ke lab ini Saya ke lab Siang itu Bulan Juli Juni-Juli Juni-Juli Ya Deket-deket dengan Anda Akhir-akhir Juni Akhir Juni Saya 1 Juli Terus kemudian saya Swap Antigen dulu Ternyata reaktif Langsung PCR Dan besoknya Dapat hasil Ternyata positif Jadi Levelnya berapa 17 Jadi masih baru Masih baru Anda juga segituan Saya 18 Waktu itu saya hitung Berarti mungkin Waktu simulasi rute itu Dan itu Kalau saya hitung Itu berarti Belum 2 minggu Dari saya Di vaksin terakhir Jadi Saya benar-benar Jadi virusnya itu Masuk sebelum pintunya nutup Ya Setuju Tapi kan juga Waktu di Amerika pun Juga dikasih tahu Bahwa Vaksin itu Tidak menjamin Kamu tidak akan Negatif Tidak akan positif Tapi vaksin ini Akan Mengurangi Atau menghilangkan Risiko terburuknya Jadi ya Waktu itu Meskipun positif Saya masih positif aja Saya sudah ada Seharusnya saya ada Perlindungan Kondisi badan saya bagus Dan Moga-moga Saya bisa Jaga diri dengan Dengan baik Disiplin makan Disiplin istirahat Selama di rumah Isoman 9 hari itu Stres gak? 3 hari pertama Berarti ya? Stres ya Iya kan Kita kan biasa Keluar Keluar Kalau orang Jawa bilang Biayaan kan ya Biayaan Kita ini orang lapangan lah Orang lapangan Tiba-tiba Dikurung di rumah Sebagus apapun ruangan Stres juga ya Stres juga ya Saya bilang ke istri Saya ngambil kamar tidur utama Jadi istri saya Yang ngalah sama anak-anak Jadi disitu Terus hiburan ini apa? Ya ya Pasti TV ada Saya waktu itu di rumah Di ruang olahraganya Istri saya itu Disiapkan sepeda saya Untuk indoor Jadi bisa Gowes Gowes virtual Gowes virtual Gini loh istimewa Jadi udah kena Covid Tetap olahraganya Gak lupa Berarti mirip kayak Cristiano Ronaldo Hari pertama kena Besoknya udah gowes Meskipun gowes di dalam ruang Iya Tapi waktu itu agak hati-hati Setengah jam dulu Satu jam dulu Tapi setelah normal ya Jadi selama saya karantina itu Selama positif itu Saya ada yang gowes Tiga jam 100 kilo Ada yang 70 kilo 80 kilo Virtual Virtual ada yang bikin Acara sama teman-teman Balapan online Balapan online Sama teman-teman Jadi ya Mengurangi kebosanan Dalam hati-hatian Pagi nunggu malam Malam nunggu pagi Tapi ya kan Sekarang kan bisa kerja Pake Zoom Bisa kerja Pake Pake virtual Kemudian Semua kerjaan Pake HP Dan lain-lain Jadi ini gak pernah berhenti Tiga hari pertama ya Tiga hari pertama ya Karena lebih ke Apa ya Kalau saya bilang Badan pegel bukan Karena COVID Karena duduk Tidur Duduk Tidur Setuju Iya kan bener Jadi kan Ini mengapain lagi ya Ini untuk orang-orang yang Kalau penonton Anda ini Tipe introvert Anda pasti gak ngalami Orang extrovert Kayak kamu Anda ngapain Kan Anda juga pasti kesulitan Pasti Apalagi Anda basket Basketnya gak bisa berkual Iya Gak bisa Masa dribble-dribble sendiri Nah itu bener Itu bener Jadi saya merasa Makanya saya selalu bilang Faktor psikis itu utama Tapi sempat mikir aneh-aneh gak Enggak Sama sekali gak Nah itu bagus Positive thinking ya Jadi Saya waktu hari pertama kena Saya tes negatif Eh saya tes positif Saya ngomong sama Tukang swabnya Mas Saya positif Gimana Wah kami gak berpenang Bapak silahkan ke rumah sakit Oke Terus saya dalam hati Pertama bukan Matilah saya kena covid Enggak Saya Akhirnya saya kena covid Yes Sama Saya presis sama kayak gitu Betul ya Akhirnya Akhirnya kena juga Karena Jujur mungkin ini juga Presiden juga Seminggu sebelumnya kan Ketemu Pak Dahlan juga Waktu itu Hebat kamu ya Sudah setahun lebih ini Kamu gak kena-kena Apalagi kamu Kamu tuh keliling terus Loh kayak gitu Berarti varian delta ini yang Delta Force Jadi saya bilang Yang tahun kemarin Bukan gitu ya Jadi kalau bercanda sama teman-teman sekarang Kamu kena varian cupu Kayak gitu Cupu Kita-kita kena varian pasukan elit Pasukan elit Ini bener-bener Yang kali ini Jadi Basically Pengalaman kami sebagai pencintas covid berdua ini Tolong bisa dijadikan inspirasi Bagi penonton channel success before 30 Supaya Anda Jangan terlalu takut lah Dengan covid Jangan pernah Itu juga Saya mau memahami Maksud Anda Karena memang saya melihat teman-teman saya Yang ngedrop Itu memang juga Ngedrop Jadi secara sikis ngedrop Malah kondisinya Ngedrop Tapi yang Saya gak bilang gak pedulian Kayak padahal Kayak saya yang Yaudah mau ngapain Kan kita Ini sudah terjadi Ngapain Kan kayak gitu Ngapain gitu Jadi Bukan diratapi Bukan Dan oke Step one step two Kalau kayak gini gimana Kalau kayak gini gimana Pengusaha kan pasti kayak gitu Harus gitu Kemudian Istri saya memang Saya akui Memang lebih panik daripada saya Dia Danil pun dokter Segala macam Saya bilang Gak usah kok Aku loh gak apa-apa Terus Akhirnya saya bilang Udah lah Yang penting apa minumnya Saya waktu itu Saya minum vitamin C Juga relatif rutin Karena saya olahraga Jadi itu aja diteruskan Ditambah vitamin D Sama Ditambah waktu itu Di teman saya dokter Yang ngasih zinc Tapi zinc pun Gak saya habisin Kan harusnya 10 Saya cuma minum 6 Jadi Karena Ya saya gak apa-apa kok Kayak gitu Tapi ya Malah saya yang diingetin Teman saya itu Kamu tuh kok Kan dia Dia juga cyclist Kemudian dia ngeliat Strava Liat di Di internet Masih aja Kamu kok masih Goes 80 kilo Ya kan goes di rumah Gak apa-apa Ya jangan lah Tapi yang penting Kita positif Tapi saya dari dulu Memang mungkin Turun dari ayah juga Abah saya kan juga Tipenya kayak gitu Masuk ruang operasi Tidak pernah takut Gak pernah takut Saya Karena sepedaan Karena operasi bahu Udah 2 kali 3 kali sama nyopotnya Serius Serius Patah bahu Pernah patah bahu Pernah Patah dimana itu Saya ditabrak Di dekat lapindo Sidorjo 60 km per jam Dia patah 5 tulang Tapi 3 minggu udah Goes lagi 3 minggu udah Goes lagi Jadi saya tahu Saya tahu kemampuan Badan saya untuk recovery Ini terus terang Dan nurunnya Dari abah juga Jadi badan saya ini Cepat sembuhnya Terus Waktu mau operasi Ini Saya cerita operasi Tapi sebenarnya ini ada kaitannya Sama menghadapi Semua penyakit Sebenarnya Jadi waktu mau Operasi pun Misalnya dokter anestesi Bila mahasisro Detak jantung ini Cuma 40 Kenapa dok Ini kalau Bukan kamu Saya gak berani Gak berani Gak berani operasi Tapi karena Kamu memang olahragawan Dan detak jantungnya rendah Kita teruskan Jadi ya Orang kalau Terlatih olahraga Kan kondisi Hard rate nya kan Biasanya lebih rendah Lebih rendah banget Jadi Resting hard rate saya Kan berarti di 40an Jadi Jadi Ya itu dokter anestesinya Bilang ke saya dulu Sebelum bios Makasro ini Detak jantungmu Hanya 40 Jadi Dan itu kan dikasih tau Dan saya gak takut Maksudnya Yaudah oke Maksudnya Jalannya aja toh Itulah entrepreneur Sejati guys Itu juga Banyak temen bilang Itu entrepreneur Berani ngambil keputusan Berani ngambil risiko The real entrepreneur Gak nunda-nunda Pokoknya sesuai Kayak bonek wanita Oke By the way Ini seneng ya Ngobrol sama orang yang Very energi Very Mempunyai passion Yang sangat luar biasa Saya Seneng gitu loh Karena Kita divibrasi yang sama Bener Tapi gak ada Kalau ngomong sama yang modelan Juga susah nyambungnya Wah susah Kita Kalau ngomong gila olahraga Nyambung kita Bisnis juga nyambung Semangat Passion juga nyambung Makanya kalau ngomong sama yang lemes-lemes Kita kadang Wess tak tinggal ngomongian Gak nyambung juga kan Gak bener Nah kalau ngomong sama Mas Asrul ini Saya ngomong Ini pespeda radikal Ini kalau menurut saya Gila loh Ratusan kilo loh guys Ya tapi itu kan Saya sepedaan kan juga Karena saya sudah gak bisa lari Dan gak bisa main bola Dan gak bisa membas Nah itu saya pernah baca Kisahnya Mas Asrul Gak bisa lari Karena masalah lutut ya Lutut Saya putus total dulu Masalahnya kena apa Main bola Jadi dulu Dulu di kantor lama Jadi badan ini udah bongkar pasang semua Iya Jadi asuransi kan ya Kan kalau perusahaan-perusahaan Pasti asuransinya kan CEO-nya dicek kesehatannya semua Kayak gitu Terus Saya tiap tahun Dulu malah tiap 6 bulan Dicek kesehatan total Terus Saya tanya Mas Asrul pernah operasi Pernah Berapa kali Banyak Saya bilang gitu Loh kok banyak Iya tapi tenang Hardwarenya semua Hardware itu apa mas tulang semua Bukan software Oh iya gitu Terus setelah hasilnya keluar Dokternya bilang Anda CEO yang paling sehat Yang saya pernah kenal Jadi Apa namanya Ya semua patah gitu Maksudnya patah Lutut Lutut itu putus ligamen total ACL Sama maniscusnya Sobek Malah mungkin ini harus operasi ulang Lutut Sudah wayai Lutut Karena sudah mulai OA juga Ada artritisnya Ada austral Astritis Jadi kalau enggak Akhirnya bisa olahraganya kelari Mungkin ya Karena saya baru sepedaan kan ya 10 tahun ini sebenarnya 5 tahun setelah operasi malah sebenarnya 5 tahun setelah operasi Jadi ya memang suka olahraga sih Kecil Memang Kita kan olahraga wan Memang atlet Memang kecil Jadi begitu Setelah Lutut itu Saya nyoba main bola lagi Cedera lagi Kemudian nyoba main basket Juga enggak bisa ngapa-ngapain Posisi apa dulu waktu bola? Kalau bola Waktu masih muda Saya mainnya Playmaker di tengah Tapi Waktu senior Mainnya striker Wow iya Ini CEO mestinya Striker terus Kalau Kalau di basket Posisi berapa? Basket dulu sebenarnya Waktu masih kuliah Kuliah awal dulu Main posisi satu sebenarnya Posisi satu Cuman ya Enggak pernah di seri wisi aja Makanya ini hobi Yang akhirnya menjadi bisnis ya Makanya kita kalau Saya enggak serius main basket Saya enggak bilang saya jago main basket Saya bisa main basket Tapi enggak jago sama sekali Sama sekali enggak jago Lebih jago Sepak bolanya Olahraga terbaik saya Bulu tangkis sebenarnya malah Malah Bulu tangkis? Iya malah Bulu tangkis Sempat ikut Maksudnya Kejur Dulu kan por seni ya Por seni? Saya sampai semifinal Cuara tiga dulu Surabaya Dulu pelatih saya Dijarum Mendiang Nyokimbi Wih Jadi waktu Mendiang meninggal Saya datang ke Memang Basicnya Kalau sudah dasarnya Olahragawan Mentality-nya pun beda ya Menghadapi penyakit pun Menghadapi virus Bangsa kayak Covid ini pun Enggak takut Baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton